Pemirsa sterilisasi di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dilakukan Senin kemarin. Penyemprotan, disinfektan disambut baik sejumlah warga yang mendukung upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Polisi menyisiri jalanan dan menyemprotkan disinfektan. Menggunakan pengeras suara, petugas mengimbau warga menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah personil kepolisian dari Direkturat Samapta, Polda Metro Jaya, kembali melakukan sterilisasi di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Sterilisasi dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan berkeliling kawasan Petamburan 3 atau sekitaran markas FPI. Satu persatu rumah warga disemprot disinfektan. Berbeda pada sehari sebelumnya yang sempat diwarnai penolakan, penyemprotan disinfektan disambut baik sejumlah warga yang mendukung upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Untuk kita ambil positifnya saja, untuk jaga kesehatan kita pribadi ya, dan keluarga. Saya sih cuma itu saja ya. Harusnya mendukung buah langsung seperti ini? Sangat mendukung, memang dari awal COVID-19 kita selalu ada penyemprotan di sini. Petugas akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga di kawasan Petamburan hingga hari ini selasa 24 November. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.